Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan, Maju Asiburian berikan bimbingan Dharma bagi WBP, Apresiasi Perkumpulan Sinar Buddha Indonesia. MSTP melaporkan dari Medan Sumatera Utara, Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Medan sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana senantiasa mendukung setiap kegiatan pembinaan kerohanian. Warga binaan yang beragama Buddha juga mengikuti kegiatan bimbingan Dharma dari Perkumpulan Sinar Buddha Indonesia atau BLIA, Pada Minggu Siang, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Bertempat di Vihara Buddha Sasana Lapas Kelas 1 Medan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan, Maju Asiburian mengaku sangat mengapresiasi dengan Perkumpulan BLIA atau Perkumpulan Sinar Buddha Indonesia. Lapas Kelas 1 Medan tentu sangat menyambut baik, di mana saudara-saudara dari Perkumpulan BLIA berkenan hadir, memberikan bimbingan Dharma di Lapas 1 Medan. Ini merupakan kegiatan yang positif. Warga binaan kami yang beragama Buddha bisa dibekali tentang Dharma. Kami berharap ke depan kegiatan bimbingan Dharma boleh berkelanjutan dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Medan, jelas Kalapas. Hadir mendampingi Kalapas, Kasibim Kemas Sahat Pesihombing, Kasih Registrasi. Sementara itu hadir pembina BLIA, Leo Wijaya, Siswato, Ketua BLIA, Giantra, Wakil Ketua BLIA, Laihan Ken, Ketua Diamond Group BLIA, Yusuf, Ketua Kesenian BLIA, Jerry dan tim Perkumpulan Sinar Buddha Indonesia. Salah satu warga binaan yang mengikuti bimbingan Dharma dari Perkumpulan Sinar Buddha Indonesia menyampaikan, Sangat senang ya Pak, dengan adanya bimbingan-bimbingan ini kami bisa lagi introspeksi diri menjadi lebih baik, nilai-nilai Dharma yang dapat diterapkan dengan baik nanti saat kembali pada keluarga. Jelasnya, Edison Harianja mengabarkan, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!